Ikolah dadang wago talang banjar pelaku copet yang diamankan polsek jelutung Jambi dari asrama haji kota Jambi beberapa hari kemarin. Adupun korbannya adalah seorang wago yang menjemput jemaah haji. Bupuk keugian yang diaklami sekol unit handphone yang digasak pelaku dari kantong celano. Modus yang dilakukan pelaku tiba berduo ke lokasi menyama sebagai penjemput jemaah. Selanjutnya memepet wago yang tengah sibuk sambil menggerogoh kantong target sasaran. Beruntung baik korban mengetahui dan langsung baik menghakiminya bersama sejumlah orang di tempat dimana aksi amuk masatu berakhir setelah polisi di lokasi merelai. Sayangnya hanya seorang pelaku yang bisa ditangkap dan seorang lagi melarikan diri. Diambil. Diambilnya bagaimana? Pakai tangan. Di kantong mana kamu ambil? Kampang gak ambil. Adupun maksud pencopetan itu dilakukan tersangko bahkan milik korban rencananya akan dijual untuk menghidupkan anak isteri. Makanya lagi atas kasus yang sama, dia lah pernah mendekam di penjara. Balik berulah akibat tidak ada pekerjaan setelah berhenti dari pabrik batubara. Atas kasus copet yang dilakukan, tersangko terancam kurungan 7 tahun penjara. Memang, di subuh ini hari baru sampai, ketika dia maju turun dari mobil, kenderaan, mereka turun, nah kesempatan rame-rame, dia pun ikut selolah. Dia adalah keluarga dari penjemput, si keluarganya dari asli maju. Untuk kasus narkoba kemarin gimana Pak? Narkoba kemarin sudah jalan, sekarang sudah tahap 1.